musik 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 tarantula aja aneh no betul iya apalagi yang satu ini kamu bawa apa kamu bawa apa lagi kesini ini aku sekarang bawa nyamuk salah wah ini aneh banget guys asli ini di indonesia kamu doang ya pera semut ada juga banyak komunitasnya ah ke komunitas semut iya KSI ya komunitas semut indonesia beneran ada tugas ya no beneran ada tugas ya serius ngapain aja nih dari raja dulu dah kalo misalnya raja tuh kasta raja itu di semut itu untuk ngawinin ratu doang habis itu mati hmm iya ngapain doang gimana nih musik nah ini juga bisa di di fauna nih kayaknya belum ada nih yang pera semut nih jadi nanti kamu bisa bikin artikel disana ya kamu jadi raja nya semut di aplikasi fauna ya biar siapa tau ada yang mau pera semut juga biar kita bisa sama-sama belajar di aplikasi fauna ya temukan berbagai macam informasi menarik mengenai dunia hewan dan hanya di fauna apps download sekarang kembali lagi di The Faro Show di masih edisi ramadhan menemani buka puasa kalian disini kita punya sarung tapi kita tidak main slepet-selepet sarung yang suka main slepet-selepet sarung hanya anak-anak pesantra yang biasa ya iya masa iya gitu oke jadi di video kali ini kemarin kita udah ngebahas kura-kura no betul tapi aku denger-dengar aku udah liat katanya kamu juga punya hewan lain selain kura-kura punya dong dan ini hewannya masih aneh juga no aneh banget kenapa sih kamu suka hewan-hewan aneh no kenapa tau kalfaro dari kecil aku emang suka hewan-hewan yang aneh oke jadi orang-orang piara kura-kura guler itu aneh udah aneh tarantula aja aneh no betul iya apalagi yang satu ini kamu bawa apa di sini kamu bawa apa lagi kesini ini aku sekarang bawa nyamuk salah apa tuh semut 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 ini yang biasa di jalan-jalan dong bukan bukan lah semut emang jenisnya banyak banyak yang ini semutnya ngeri dah pokoknya kenapa ngerinya kenapa tuh kita buka ya ini kamu sabar dulu ini sebelum kamu buka ini kamu piara semut buat digigit-gigitin ke tangan apa gimana aku display karena display semut itu asik banget display semut iya display semut ini kan semut kan banyak yang kita tinggal taruh makanan manis dateng kan iya tapi bukan semut yang itu bukan tapi kalau aku mau piara semut yang itu bisa juga bisa bisa juga dikandangin gitu iya wah ini aneh banget guys asli ini di Indonesia kamu doang ya merah semut enggak dong ada juga banyak komunitasnya ah ke komunitas semut iya KSI ya komunitas semut Indonesia semut no banyak komunitasnya beneran banyak wah ini banyak banget malah ini gue yang kurang update apa gimana ya beneran ada nih komunitas semut ada dimana no banyak mulai dari luar negeri sampe Indonesia pun ada di Indonesia tuh udah seribu anggota seribu anggota waduh seribu anggota iya biar semut yaudah coba no keluarin semutnya no ini aku bawa awetannya aja ini karena kebetulan semutnya emang langka banget galvaro ini dia gua pikir cuma film doang yang agak lain tapi hobi ini juga agak lain nih ini semut apa no Dino Mirmex Gigas semut terbesar di dunia semut terbesar di dunia iya gigas berarti dari Indonesia dong ya iya dari Indonesia Sumatera Indonesia ini kamu beli apa dapet ke Sumatera ambil hunting dong hunting kamu ke hutan Sumatera iya masuk ke hutan digigitin cuma buat dapet itu oke ini apa tadi namanya Dino Mirmex Gigas Dino Mirmex Gigas iya abis itu ada apa lagi nih yang ini aku bawa rumahnya juga rumah rumahnya semut kandangnya kandangnya buset keren banget guys kandangnya guys jadi ini kandangnya tapi tuh yang semut lain sama sama kayak gitu juga oke sabar sabar ini boleh dijelasin juga Sino ini simulasi kandang ini gimana no aku jadi karena kalau semut tuh kan yang kita tahu rumahnya labirin ya nggak tahu aku nggak pernah peres semut jadi sebenarnya aku nggak tahu rumahnya gimana jadi kalau misalnya di dalam tanah itu semut itu rumahnya ini dia bercabang lah kalau belok-belok oke nah jadi sekarang banyak komunitas yang nyiptain kandang semut kayak gini jadi disetting kayak di bawah tanahnya dia oke ini seolah-olah ini lagi di bawah tanah iya oke boleh dijelasin dong ini karena ini sama ini beda nih soalnya nih beda gimana nih nah jadi kalau misalnya yang ini namanya formicarium formicarium iya ini adalah kayak kayak bagian utama dari kerajaannya lah oke ada kerajaan semut nih ada beneran ada ada beneran beneran ada jadi kerajaan semut nih ada pasukan-pasukannya gitu ada pasukan ada kaptennya ada ratunya beneran nggak Sino ini ini beneran gue kayaknya gue kayaknya gue kayaknya gue kayaknya gue kayaknya jadi kerajaannya jadi biasa ada apa aja tuh keraja raja ratu king queen jack kerajaan kapten super kaptennya juga ada pemimpinnya oke jadi yang atas-atas itu gede-gede kayak gini iya yang pekerjanya yang kecil-kecil iya mereka ngapain tugasnya sih beda-beda kalau Faro beneran ada tugas Nino beneran ada tugasnya serius ini ngapain aja nih dari raja dulu dah kalau misalnya raja tuh kastar raja itu disemut itu untuk ngawinin ratu doang habis itu mati kalau ratunya itu tugasnya buat bikin koloni dia buat nelor buat ngebangun itu koloni biar makin gede oke itunya pasukan-pasukannya itu kalau misalnya pekerjanya dulu ya pekerjanya itu tugasnya buat nyari makan kalau misalnya ratunya bikin suruh bikin rumah baru pekerjanya yang bikinin oke kalau misalnya kapten itu biasanya tugasnya kalau misalnya sarang semut itu diserang yang ngelindungin tuh kaptennya yang berantem ya sorry no aku potong dikit aku pernah lihat kayak misalnya kita taruh wafer nih terus semutnya kecil rame-rame bawa itu wafer jalan iya itu disuruh tuh sama itu bener loh itu disuruh bawa kenapa kenapa gak makan di tempat iya kan harusnya makan di tempat tapi aku lihat di bawah pekerja semut itu lebih semua semut ya di bawah ratu itu dia lebih mikirin ratunya daripada dirinya sendiri oh dia bawa ke ratunya tuh iya kalau ratunya belum makan dia gak makan-makan oke oke tadi terus ada juga kata kamu apa selain pekerja tentara tentara nah itu ngapain kalau misalnya itu tugasnya biasanya cuma buat kalau misalnya ada makanan gede nih ya kalau misalnya ada makanan hidup dia yang matiin oke atau misalnya kalau misalnya ada serangga yang mau masuk serangnya dia dulu yang nahan oke itu tentaranya iya terus itu apa ada lagi tadi apa pangeran ya apa enggak pemimpin kaptennya iya pemimpin kapten ada juga itu itu ngapain tuh nah kalau yang itu emang tugasnya buat nyuruh-nyuruh kapten-kapten di bawah dia oke itu tugasnya iya iya kamu tau dari mana sih Nuk aku baca-baca artikel aku amatin di di kandangin aku banyak semut-semut aneh sebenernya jadi aku liat perilakunya aku ke kebun aku liatin kamu bosen juga ya liatin semut ya tapi ada yang bikin artikelnya nih ada iya iya bahkan ada namanya ens wiki jadi wikipedia khusus semut wikipedia khusus semut nah ini juga bisa di di fauna nih kayaknya belum ada nih yang biara semut nih jadi nantinya kamu bisa bikin artikel disana ya kamu jadi rajanya semut di aplikasi fauna ya biar siapa tau ada yang mau biara semut juga biar kita bisa sama-sama belajar di aplikasi fauna ya jadi kita bisa ngalahin ens wiki tadi namanya iya 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 tapi ada nah kompetisi semut memang ada ya kontes semut ya abis ini kita bikin ya nah semut ini tadi kamu bilang ini dari Indonesia tapi yang dari luar negeri juga ada ada tapi yang paling gede tetep dari bentar kok sebelum dijawab dulu kita iklan dulu ya oke oke jadi kalo kalian nih mau bukber langsung aja ke lunchbox di Menara Kadin Lantai 3 lagi ada paket buka bersama cuma mulai dari 35 ribu dan kita lagi ada juga festival takjil nih jadi temen-temen yang mau bisa langsung aja dateng ke Menara Kadin Lantai 3 kita ke lunchbox oke bye bye yang paling gede punya kita menang Indonesia menang Indonesia menang oke aku boleh tau gak dong kalo misalnya ini aku mau beli nih ya itu dijual maksudnya ada yang dijual ada hunternya harganya berapa sih kalo untuk yang di nomor Max Gigas ini kalo punya single coin ratunya doang ratunya doang 500 ribu buset buset kita ngapain podcast mending kita cari semut iya satu ekor ini 500 ribu 500 ribu kalo misalnya bonus 1 ratu tambah 5 pekerja itu bisa 1,5 atau 1 juta 200 paketan paketan ama rajanya gak ada gak ada karena raja kan abis ngawinin ratu langsung mati oh dia hidup cuma buat dia bisa ngawinin ratu nih apa iya pekerja bisa kawainnya ratu gak enggak kenapa hormatnya tapi berarti si ratu tapi gak bisa beranak tanpa ada jantan dong bener hmm iya raja sama pekerja raja sama pekerja maksudnya pekerja ini ukurannya sama kayak dia apa lebih beda kalo misalnya pekerja tuh rata-rata ukurannya di bawah si jantan lah oke kalo jantan tuh gak beda jauh sama ratu ukurannya mirip-mirip gini jantannya ya mirip-mirip cuman bedanya kurus aja oke temukan berbagai macam informasi menarik mengenai dunia hewan hanya di fauna apps download sekarang adj b Terima kasih telah menonton!